Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Salah satu program PMI Lombok Timur dalam upaya mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor adalah melalui mitigasi hijau atau penanaman pohon. Di tahun ini PMI akan kembali mengupayakan program tersebut dengan menyasar wilayah utara dan 11 desa binaan sebelumnya. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana PMI Lombok Timur, Ahyanto, salah satu program PMI Lombok Timur adalah mitigasi hijau. Program ini merupakan penanaman pohon bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana banjir ataupun longsor. Kegiatan ini telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu dan pada tahun ini PMI Lombok Timur telah menjalin komunikasi dengan beberapa mitra terkait untuk ikut mendukung program tersebut. Diharapkan melalui dukungan dan bantuan mitra, program mitigasi hijau tahun ini bisa dilaksanakan karena untuk pelaksanaan kegiatan secara mandiri belum bisa dilakukan mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki. Pohon yang ditanam diutamakan merupakan pohon yang memiliki nilai jual tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya, di setiap rumah diberikan bibit pohon mangga ataupun jenis pohon lainnya yang membantu ekonomi masyarakat. Selain itu, melalui mitigasi hijau, PMI Lombok Timur juga menyasar penanaman mangrove utamanya di daerah yang berpotensi tsunami. Karena melalui penanaman mangrove terbukti efektif mengurangi kekuatan bencana tsunami. Adapun untuk target penanaman pohon untuk tahun ini masih belum ditentukan karena baru dalam tahap pengiriman proposal. Akan tetapi untuk sasaran desa akan diutamakan di wilayah utara. Selain itu, akan ditempatkan di sebelas desa yang telah dijadikan proyek untuk program sebelumnya. Kami kemarin sudah membuat proposal ke PMI Pusat untuk diteruskan ke PNS atau Pala Merah negara lain. Mitigasi hijau ini sudah kami usulkan untuk di... termasuk di situ adalah penanaman mangrove. Karena mangrove ini terutama nanti di daerah-daerah yang berpotensi tsunami. Karena mangrove ini memang sudah terbukti di beberapa daerah sejak tsunami Aceh itu Pala Merah Indonesia mengembangkan penanaman mangrove. dan terbukti mangrove ini adalah sangat efektif untuk mengurangi kekuatan daripada tsunami. Sasaran mitigasi hijau sebenarnya sih kemari kami usulkan itu di wilayah utara. Kami menunjuknya, kita mulai dari desa program yang sudah ada dulu, yang 11 desa, 11 desa ini dulu yang kita mulai di situ. Nah nanti sebagai 11 desa ini adalah sebagai pilot proyek kita, percontohan kita apabila apakah ini perlu kita kembangkan lebih luas lagi atau seperti apa.